Yo what's up guys, bertemu lagi di channel saya Hiburan Online Disini saya akan mereview gameplay dari Phantasy Star Online Atau Phantasy Star Portable 2 Yang dimana ini game RPG terbaik di Jepang pada saat 2015 Oke kita maksa memainkannya Saya menggunakan smartphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro Yang dimana dengan hape ini saya bisa menjalankan game PSP yang bobot grafisnya itu berat Sehingga bisa menghasilkan grafis yang cukup baik untuk game PSP Ini adalah opening dari Phantasy Star Portable untuk Android PSP Seperti kalian lihat ini ada beberapa karakter seperti Human, Human, Jazz, dan lain-lain Jazz Go Ini apabila kalian pernah melihat animenya, anime Phantasy Star 2 Online Itu sama persisilan ini, walaupun karakternya tetap mirip Yang beruntamanya hampir sangat mirip dengan karakter menaksinya seperti ini Ini adalah last boss Oke itulah dari review Phantasy Star Portable Di sini saya akan menunjukkan beberapa cara make to character di Phantasy Star Portable 2 Oke kita start the button Kita continue Ya karena saya telah memainkan game ini Jadi kita bikin make a new character Oh tidak bisa buang Jadi kita back to Title dulu Kita bikin a new game Oke dalam pemukutan karakter ini kalian bisa memilih ras Seperti Human, New Man, Cash, Beast, dan Human aja Dan disini kalian bisa memilih kelaminnya Male and Phil Saya terbiasa memakai Newman Karena ini mirip seperti Al Kalian bisa Terserah kalian Kalian mau apa saja Sesuai dengan kehendak kalian Oke kita lanjut Disini kalian akan bisa membentuk sebuah karakter face Mengubah seperti ini Ini adalah bentuk-bentuk face Yang tersebut di game Phantasy Star Portable 2 Ini adalah Bisa di belang tato ya Seperti ini Ini lebih keren bung Ini adalah warna mata Kalian bisa mengubahnya Jika kalian memakai Android Smartphone Kalian bisa menunjukkan temukan analognya Saya inginkan warna Merah Cool Airballs Ini adalah alis Ini telinga Kita bisa membuatnya dengan berbagai bentuk Tapi saya lebih suka seperti Oh lain Ini saja Ini rambut Hairstyle Saya membuatnya lebih Cool Dengan gaya Seperti ini bung Ini body sweet Kalian bisa mengganti sebagai pakaian dalam kalian Sky cooler Saya karena saya sedikit sawo mateng Saya hitamkan sedikit Dan ini tinggi badan Karena saya cukup tinggi Saya naikkan Oke kita next Disini kalian bisa membentuk Eh Mengganti pakaian kalian Contoh Seperti ini Ini beberapa warna di pakaian lainnya Tapi lebih keren ini bung Ini lebih keren ini Ini voice tipe Contoh Itu lebih keren Ini voice white Oke kita next Disini kalian bisa menambahkan nama kalian Dengan cara Misalnya saya nama saya Ahmad Rizal Saya ubah Jadi ah Ah Riz Ah Riz adalah Ahmad Rizal Oke Kalian bisa klik Oke Disini kalian memilih tipe kelas kalian Seperti Hunter Ranger Forth Vanguard Hunter Saya lebih suka Sesuatu yang jerak jauh Jadi saya memilih Ranger Karena ini memakai panah Dan Sniper Ataupun tembak-tembakan Dan ini lain Dan ini adalah partner Partner di Phantasy Star Forth Table 2 Kalian bisa memilihnya Tapi nama dulu Misalnya AB Oke Kita oke Ini adalah bentuk-bentuk Dari Partner kalian Saya lebih suka ini Kita finish Kita save Kita know Dan ini kita bisa story mode Kalau kalian ingin multiplayer Saya sarankan untuk Terhubung ke Willan yang sama Atau Jaringan Wifi yang sama Chegon Yang lain Terimakasih Terimakasih Sistem Gerhal Mereka Mereka jika kalian ingin download game versi asli atau orijin dari PC itu bisa di Google kalian cari saja itu berkisar 30 giga an gamenya size-nya ukuran gamenya karena PC saya tidak mencukupi spesifikasinya jadi saya tidak download saya hanya download yang portable untuk smartphone ini bisa disertakan karena ini sebuah cerita-cerita dan ini kalian bisa next-next dan ek-ek-ek oke itulah review gameplay dari Phantasy Star 4 Table 2 untuk pembentukan karakter maupun pengenalan main utamanya oke jangan lupa subscribe untuk anime ini eh anime jangan lupa subscribe untuk channel ini channel saya dan jangan lupa komen maupun like saya Ahmad Rizal see you next time